Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang pesanan saya Sudah sampai Sekian lamanya Dari tanggal 17 Juli Sekarang tanggal 23 Juli Kisaran 7 hari 8 hari Sudah sampai Dan amulilah ini dengan selamat Mari kita buka unboxingnya Dan jangan lupa Untuk Subscribe Channel is one Seperti yang Nanti saya sampaikan Di deskripsi Mari Kita lihat untuk unboxing Barang ini Ini adalah metal detector Godfinder FS2 Yang mana dari sini tertera Metal detector FS2 Bawah tanah Kedalaman 3 meter Freezer Scanner Cari pinder god Detektor Dagger hunter Mendeteksi Pinpointer Oke Mari kita buka unboxing Dari Kiriman paket Yang sudah sampai ini Ada kolam kolam kolamnya Tiap dasarnya Lebih sejuk Lebih indah Dan lebih Bisa Dari Alimboxing Metal detector Gold Painter FS2 Mari kita buka Isi apa saja yang ada di alat ini Ini masih Tersegel Dan dalam keadaan baik Mudah-mudahan di dalamnya juga baik Tidak ada kendala satu apapun Dan barang yang dikerimanya juga dengan Komplis sesuai deskripsi pemesanan Bahan yang perlu kita siapkan adalah Gunting dan pisau untuk membuka dari sesi ini segel-segel yang ada di sini Kita buka Kita buka ini Ternyata ada lagi Jus di dalamnya Kemasan Oke pemirsa Kita lihat ini sudah sudah buka Kita buka lagi kemasan yang ada di dalamnya Ini sudah di dalamnya Ini sudah 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 bagus dan kumpulin sesuai deskripsi pemasanan oke pemeriksa kita lihat apa aja yang ada di dalamnya mudah-mudahan barangnya lurus tidak ada kita ini koi lima inch ya ini dalam keadaan pakai webbing web ini tongkatnya ini koil yang 11 inch masih dalam keadaan pakai webbing web ini main unitnya dari goldfinder FS2 ini barangnya mulus ya bagus ya nih kuat lumayan tebal juga klatnya kipannya barangnya lumayan spesial nih ini ada buku panduan FS2 konos manual oke pemeriksa ini tidak ada kemasannya dan ternyata ini ya bagus juga nih recommended ya mudah-mudahan unitnya nanti setelah kita coba bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan apa yang saya inginkan dari alat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kita buka untuk poilnya seperti apa di dalamnya ini ada ini goldfinder ya ini goldfinder ya mudah-mudahan awet dan barangnya juga waterproof disini juga baik mari kita lihat kabelnya ini alat untuk mengikat disini alatnya komentar ya bagus ya ini baik kita ini juga tinggal kita lihat koil yang 5 inch nya khusus khusus apa mendeteksi logam mulia yang ukurannya kecil-kecil mudah-mudahan nanti saat hunter atau saat hunting bisa mendapatkan sesuai yang diharapkan bagi semua hunter terutama bagi pemilik yang ini oke ini bungkus tapi kita buka kita buka pengikatnya kita cek apakah ini miss ini baru datang ya barangnya ya goldfinder lumayan ringan lumayan bagus juga apa yang saya harapkan ternyata benar juga mudah-mudahan bekerja dengan baik alatnya lima lima oke mari kita lihat untuk tongkatnya kita buka apa yang baik yang kita 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 bisa cek Hai nanti enak apa bagus ini untuk pipanya sih kalau dilihat dari sini pipanya ini sangat tebal ya bagus ya kuat main unitnya juga terpasang dengan kuat juga sini alat untuk pegangannya juga bagus nih ya nggak licin ya disini alat untuk mengikat ke tanahnya juga bagus dari segi bahan tebal bagus juga Oh ya kita lihat lagi ini untuk tangkainya Oh ini ya ini saya berwarna hitam tebal seringan ini untuk ukuran panjang dari tongkat ini ternyata ini dari bahan plastik tapi bagus dari bahan plastik tebal Hai nyata untuk mengikat kita pasang langsung terikat kita kunci biar diam ini pipa ini banyak plastik pemirsa lebih bagus untuk ini untuk dudukan koil mudah-mudahan kuat ya soalnya ini dari plastik mudah-mudahan ini tidak patah oke terus kita pasang coba koil yang sebelas ini kita ini dulu lihat barangnya lumayan cukup bagus baik rapi kita coba untuk buka head unitnya lumayan hebat juga ya ini untuk LCD-nya sini untuk tombolnya terus ini untuk sepertinya ini baik ya tapi kita buka untuk baterainya ini bagus juga ini untuk headphone ini bisa ke sini tombolnya kita coba pasang untuk koilnya sini ya komis saya ini ada bautnya untuk pengikat koil terbuat dari plastik bagus ya lumayan rapi benar-benar kuat kita coba pasang ke sini oke pemirsa kita pasang dulu ya oke udah terpasang kita coba pasang ini ke unitnya pemirsa ya bisa mengencangkan untuknya kita buka kita coba masukin ini ada ininya untuk ini kita tekan sudah terkunci kita coba ikat supaya kuat dan kita coba setel untuk ukuran ketinggian saya pemirsa berarti ini harus kurang ke bawah ya pemirsa ya kita setel lagi di posisi 3 1 2 3 4 5 6 7 8 saya pasangnya memilih 3 6 9 bisa tekuk betulnya ini petinya saya kita buka dulu minyak pemirsa kita buka kita coba ini terlalu tinggi pemirsa untuk ukuran tinggi badan saya saya coba ke atas ini lagi kita kita buka kita buka kita buka kita buka kita buka saya buka saya segini pemirsa berarti ini di tombol 1 2 3 4 5 dan ini parangnya recommended ya bagus ringan enak nanti saat hunting kita coba pasangin ke head unitnya kita kurilkan ini oke komisnya kita udah kulirkan dulu ini supaya tidak terlalu panjang kita coba masukin ke sini komisnya ke unit sininya nanti kita coba cek alat ini apakah bekerja dan tidaknya kita masukin atau bisa kita masukin head unitnya kita bunyi oke pemirsa ternyata ini udah nah ini oke belum bisa ini alatnya belum kita coba karena ini baterainya harus kita pasang dulu dan ini lumayan bagus ya alatnya ya recommended ya dengan dengan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan bagi pemirsa yang nanti akan memberi alat ini dirasa alatnya ini cukup baik cukup bagus dan dilihat dari tampilannya juga cukup sangat baik ya mudah-mudahan mudah-mudahan bekerja dengan baik ini belum saya coba karena ini belum dipasang baterai pemirsa kita pemirsa kita kembali lagi ke sini dan kita coba unit yang koil 5 in ini kita pasang koil 11 ya coba kita buka lagi coba kita buka lagi coba kita buka lagi kita bongkar kembali cobalnya yang udah terbikir di ini saya beli ini karena saya suka sekali dengan modelnya dan dari dilihat dari deskripsi maupun Hai dari spesifikasi ini cukup lumayan bagus ya tapi mudah-mudahan nanti kita kita coba setelah kita pakai pasangkan baterai yang ini baterainya yang 9 volt ya ukuran 9 volt Hai yang baterai yang biasa kotak kita coba buka yang koil sebelahnya kita pasang koil yang lima innya khusus gold findernya ya ini ini untuk logam kecil kayak emas atau logam yang lainnya bisa bisa maksimal menggunakannya pemirsa kita coba buka ini kita pasang lagi unitnya yang koil lima in saya dengar senang dengan koilin modelnya seperti ini ada sirip-siripnya pemirsa unik ya mudah-mudahan uniknya juga sangat baik ya digunakan terus alatnya bekerja dengan sangat baik juga kita harapkan menemukan terkepat dan recommended pakai mereka yang suka dengan alat ini atau nanti ada yang berminat dengan alat ini ini lumayan bagus ya lumayan apik ini dari tampilan kemudian sama bahannya recommended kita coba pasang ini yang koil lima in terlepas semanggu kita lepas bau dinginnya ini sama ya kayak yang tadi sama yang ini panjangnya juga sama ini terbuat dari bahan plastik Hai dan ternyata ini juga bisa kayaknya ini bisa dibuka kulirnya kita pasang lagi karena takut ada apa-apa karena saya juga belum paham apa isinya yang jelas ini bahan yang bagus ya seperti waterproof bahan ABS yang sesuai dari spesifikasi ini bahan dari plastik ABS mari kita coba pasang unit lima innya kita pasang ke tongkat metal detektor ini kita coba pasang alatnya oke kamu bisa ini udah kita terpasang lebih baik ya tuh kita coba lirikkan kesini supaya jangan terlalu panjang kita coba lirikkan kesini supaya jangan terlalu panjang kita coba lirikkan kesini sama seperti yang sebelah sini soketnya seperti ini kita masuk dan ini ada pengikatnya saya suka dengan alat ini karena modelnya terus dari dilihat dari spesifikasinya bahannya baik dan dari lcd-lcd-nya juga ini lumayan lebar ini bisa kita lihat nanti bagaimana udah saya pasang baterai gimana fungsinya saya bisa sebentar kita coba ini digeser dulu oke pemisah kita coba kita coba kita lihat suasananya nanti kita hunting di berbagai medan yang baik itu hutan kebun atau persawahan atau sungai atau bahkan ke yang yang berbatuan yang mudah-mudahan alat ini bermanfaat dengan sangat baik dan bisa berjalan dengan sangat baik oke pemisah mungkin sekian dulu untuk unboxing dari alat board finder alat board finder FS2 semua disini ada tertera juga ada terus dari ini yang koil sebelah sini juga ada oke mudah-mudahan bisa di alat board finder dan diaktifinya juga dengan baik dan diaktifinya juga dengan baik oke pemisah ternyata ini unboxing dari gold finder metal detector gold finder FS2 ya S2 ini ternyata ada koil yang sebelah sini ada sirip-siripnya seperti ini dan ini yang udah dipasang yang limain khusus mendeteksi logam-logam yang kecil ke sini main unitnya ke sini untuk kalangan dan ini bahannya lumayan tebal pemirsa sangat baik recommended dan dari segi bahan ini ini ya rapih-apik recommended adalah pemirsa Oke sekian dulu dan terima kasih atas segala perhatiannya jangan lupa subscribe channel Iswan ya Oke sampai berjumpa kembali di sesi nanti kita coba alat unitnya bekerja dengan baik Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh